Yohakim Kroll Yohakim Kroll lahir pada tanggal 16 April tahun 1933 di Hindenburg, Jerman sebagai anak bungsu dari telapan bersaudara yang lahir dari keluarga miskin. Ayahnya kerap melakukan kekerasan dan ibunya menderita masalah kesehatan mental membuat Kroll tidak mendapat kasih sayang orang tua seperti banyak anak-anak lainnya. Sejak kecil, Kroll telah menjalani kehidupan yang sulit. Karena tubuhnya lebih kecil dari teman-temannya, dia dianggap lemah oleh keluarganya dan sering dipermalukan karena kerap mengompol. Lingkungan yang tidak harmonis tempat Kroll dibesarkan ditambah dengan pendidikan yang tidak stabil selama Perang Dunia Kedua kemungkinan memainkan peran penting dalam membentuk jiwanya yang terganggu. Dia juga dilaporkan melakukan kekerasan seksual terhadap hewan. Keluarga Kroll semakin menderita kemiskinan dan kelaparan yang parah. Ketika ayahnya, yang bergabung dengan prajuri di Angkatan Darat Jerman, ditangkap sebagai tawanan perang oleh Angkatan Darat Rusia dan dia kini telah meninggal selama perang. Meninggalkan Kroll dan tujuh saudaranya bersama ibu mereka. Keluarganya kemudian pindah ke sebuah rumah kecil dengan dua kamar yang Kroll tinggali bersama enam saudara perempuannya dan satu saudara laki-lakinya. Kroll berkali-kali mengulang kelas di sekolahnya dan akhirnya dia berhenti sekolah pada tahun 1948. Kesulitannya di sekolah diperparah oleh gangguan Perang Dunia Kedua. Setelah meninggalkan sekolah, Kroll mulai bekerja sebagai buru tani dan mengembangkan hasratnya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Hasrat ini muncul ketika Kroll menyaksikan penyembelihan babi yang juga membangkitkan gairah seksnya. Saat bekerja sebagai buru tani, Kroll sering ditugaskan untuk membantu menyembeli hewan ternak, yang justru membuat keinginannya menghabisi orang lain semakin meningkat. Ketika remaja, Kroll mencoba menjalin hubungan romantis dengan seorang wanita yang tidak dikenalnya. Namun, hubungan ini gagal karena Kroll merasa canggung dan tidak mampu berhubungan seksual dengan wanita. Pada tahun 1955, saat Kroll berusia 22 tahun dan obsesinya terhadap kematian tumbuh, ibu Kroll meninggal dunia. Saudara-saudara Kroll akhirnya terpecah dan tidak ada yang mengetahui bagaimana keadaan mereka. Kroll pindah ke Duesberg, pinggiran kota Lark, bagian barat laut Jerman, dan mulai bekerja sebagai tukang membersihkan toilet. Dia tinggal di jalan Friesens, Russia, di mana dia dikenal oleh anak-anak setempat sebagai Bahman Joachim, karena mainan, permen, dan boneka yang dia simpan di flat kecilnya. Meskipun ada peraturan di tempat tinggal yang dia sewa, Kroll tetap mengundang semua anak-anak ke kediamannya, Dia merasa bahwa anak-anak adalah teman-teman sejatinya. Kroll juga menyukai perhatian dari gadis-gadis muda yang bermain di daerah itu. Selama bertahun-tahun, Kroll memajakan anak-anak di lingkungannya dengan makanan ringan dan hadiah-hadiah kecil. Orang tua dari anak-anak tersebut mengingat Kroll sebagai pria yang menyenangkan dan penuh perhatian, yang tampaknya sangat ingin memiliki keluarga sendiri. Namun, tidak ada yang mengetahui jika Kroll adalah predator mengerikan. Pada tanggal 8 Februari tahun 1955, Kroll pergi ke desa Wallstadt, di mana dia menangkap dan menghabisi seorang gadis bernama Ramghar Strel yang berusia 19 tahun. Strel adalah gadis berambut pirang dan merupakan seorang pelarian dari sebuah rumah di Niedershašen. Dia mengenakan pakaian serba hijau, sepatu, mantel, selendang, dan buku pada hari itu. Kroll bertemu dengan Strel di jalan, kemudian segera mengajaknya berjalan-jalan di hutan. Setelah sekitar 120 meter mereka berjalan, Kroll mencoba menciumnya, tetapi Strel menolak. Kroll yang marah kemudian menusuknya sebanyak 4 kali di bagian leher. Setelah itu, Kroll mencekik dan menikmati tubuh Strel yang telah tidak bernyawa. Tidak berhenti di sana, Kroll membelah perut Strel seperti menyembeli babi. Tubuh Strel ditemukan 5 hari kemudian, di tengah semak-semak yang tertutup salju, di tepi jalan, menuju Herrenstein. Tidak ada memar di bagian alat vital dan tidak ada luka yang menunjukkan pertahanan. Sejumlah besar sperma ditemukan di alat vital serta di perutnya dan tersebar di rambut kemaluannya. Hal ini membuat polisi menduga jika pelaku lebih dari satu orang. Setelah berhasil menghabisi seseorang untuk pertama kalinya, Kroll tidak mencari korban hingga 4 tahun kemudian. Korban keduanya adalah Clara Frida Thesmer yang berusia 24 tahun. Pada 16 Juni tahun 1959, Kroll bertemu dengan Frida di dekat jembatan Graspby di atas sungai Rhein di Rheinhausen. Kroll tiba-tiba memegang lengan Frida yang membuat Frida seketika bereaksi buruk. Kroll yang tidak menyukai bagaimana Frida bereaksi kemudian memukul kepalanya. Mereka berdua berguling di sisi jalan ketika Kroll berusaha melucuti pakaian Frida dan dalam perkelahian itu, Kroll mencekik Frida hingga tidak bernyawa. Ini adalah pertama kalinya Kroll melakukan tindakan yang akan menjadi ciri khasnya. Kroll mengambil potongan daging Frida pada bagian pantat dan pahanya. Dia membungkus potongan tersebut dan membawanya pulang untuk dimasak sebagai menu makan malam. Kebu Frida yang tanpa busana ditemukan keresokan harinya oleh lima anak laki-laki yang bersepeda. Seorang pria bernama Gunther K. ditangkap karena dia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Frida di sebuah kedai Duesberg. Karena tidak dapat memberikan alasan yang kuat, Gunther akhirnya dipenjara. 6 bulan kemudian, penyelidikan terakhir diadakan dan Gunther terbukti tidak bersalah. Seorang pria lokal di Rhein bernama Heinrich Hoth ditangkap atas kasus Frida. Namun dia mengakhiri hidupnya sendiri ketika menunggu jadwal persidangannya. Manuela Noth adalah gadis berusia 16 tahun dan merupakan korban ketiga Kroll. Manuela dihabisi pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 1956 di hutan kota Essen, Prydeni. Tubuhnya yang tanpa busana ditemukan di semak-semak. Setelah dilakukan otopsi, diketahui jika Manuela telah dicekik sebelum pelaku memuaskan nafsunya kepada tubuh Manuela. Tidak ada goresan atau memar di organ intimnya, namun daging pantat dan pahanya telah diambil. Kroll tidak hanya memuaskan nafsunya di organ intim Manuela, tetapi juga di wajah dan rambutnya. Polisi kembali menduga jika pelaku lebih dari satu orang. Barbara Bruder, 12 tahun, menjadi korban selanjutnya yang dihabisi pada tanggal 3 September tahun 1962. Barbara sedang dalam perjalanan ke taman bermain di Lutzenkursen, namun dia tidak pernah sampai di sana. Kemungkinan, Barbara mengambil jalan pintas melalui hutan di Gross Hamburg dan bertemu Kroll di sana. Telah dilakukan pencarian menyeluruh, namun tubuh Barbara tidak pernah ditemukan. Pada tanggal 23 April tahun 1962, Petra Gisi yang berusia 13 tahun mengunjungi sebuah pekan raya dengan seorang temannya. Sayangnya, Petra bertemu dengan Kroll yang membujuknya untuk ikut dengannya. Kroll menculiknya dan membawanya ke hutan di luar kota, di Dinslekenbrockhausen, utara Duesburg. Kroll merobek gaun merah yang digunakan Petra, menikmati tubuhnya, kemudian mencegiknya. Kroll juga memotong daging kedua pantatnya, serta memotong lengan kiri dan tangannya untuk dimasak. Tubuh Petra ditemukan keesokan harinya, diantara semak pelukar. Polisi mencurigai dan menangkap pelaku kejahatan seksual kepada anak di bawah umur, Vincent Kien. Vincent dicatuhi hukuman 12 tahun penjara dan menjalani perawatan psikiatris. Dia dibebaskan 6 tahun kemudian. Pada tanggal 11 Juni tahun 1962, Monica Tevel yang berusia 13 tahun pergi ke sekolah dengan berjalan kaki seperti biasanya. Dalam perjalanannya ke sekolah, Monica bertemu dengan Kroll yang segera menyeretnya ke ladang gandum. Seperti korbannya yang lain, Monica dicekik dan dilejahkan. Kroll tidak lupa untuk memotong daging pada bagian pantat dan paha belakang Monica. Walter Quicker, mantan anggota Legion, ditangkap berdasarkan petunjuk dari saksi. Dia sebenarnya telah dilepaskan karena kurangnya bukti, namun tetangganya terus menuntut dan istrinya mencerahikannya. Anak-anak muda di lingkungannya terus mengajaknya dan toko-toko lokal menolak untuk melayaninya. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1962, Walter pergi ke hutan di luar kota dan menghabisi dirinya sendiri. Herman Smets, yang berusia 25 tahun, mungkin menjadi korban pria pertama Kroll. Herman dihabisi pada tanggal 22 Agustus tahun 1965 di Grossenbaum, Duisburg. Alasan Kroll menghabisi Herman adalah karena dia melihat Herman berhubungan intim dengan kekasihnya di mobil Volkswagen mereka. Kroll kemudian menusuk ban mobil tersebut yang membuat Herman keluar dari mobilnya. Di saat itulah, Kroll menusuk jantung Herman sebanyak dua kali, yang membuat Herman tewas seketiga. Ursula Rohling, gadis berusia 20 tahun dan berambut pendek, sedang berjalan-jalan dengan kekasihnya pada hari Selasa tanggal 12 September tahun 1966. Ketika pukul tujuh malam, Ursula pulang sendirian melalui Taman Forrester Burge di Marl. Kroll yang melihatnya segera mendekatinya, berbicara dengannya dan memegang lehernya dengan lengan kanan Kroll. Kroll menyeretnya ke semak-semak dan melimparkannya ke tanah, di mana Kroll menjegiknya sampai Ursula berhenti bergerak. Kroll kemudian melucuti pakaiannya dan melampiaskan nafsunya pada tubuh Ursula. Setelah selesai, Kroll meninggalkannya tergeletak di sana dan dia menaiki kereta kembali ke Duesburg. Ketika tiba di rumah, Kroll yang masih bernafsu melampiaskan hasratnya dengan boneka yang dikoleksinya. Seringkali, Kroll melakukan hal ini sembari mencegik boneka anak kecil. Polisi menangkap kekasih Ursula, Adolf Schickel, dan menginterogasinya panjang lebar. Polisi akhirnya melepaskannya karena kurangnya bukti. Namun, masyarakat masih menganggapnya bersalah dan Adolf diusir dari Marl. Pada tanggal 4 Januari tahun 1967, Adolf yang frustasi menceburkan dirinya ke sungai di dekat Wiesbaden. Elona Hark, yang masih berusia 5 tahun, juga menjadi korban kekejaman Kroll. Kroll mencegik Elona di Essen pada tanggal 22 Desember tahun 1966, kemudian membawanya dengan kereta kota ke Wapertal. Di sana, Kroll naik bus dan turun di suatu tempat di daerah berhutan, di mana Kroll melanjutkan berjalan sekitar 500 meter ke bawah melalui semak-semak lebat ke parit bernama Vebang. Kroll kemudian melancarkan aksinya, yaitu menjaki menikmati tubuh Elona, kemudian melimparkannya ke dalam parit untuk melihat Elona tenggelam. Gabrielle Bledman, yang berusia 10 tahun, diserang Kroll pada hari Kamis tanggal 22 Juni tahun 1967 dalam perjalanan antara Gravenwald dan Gravenhausen. Kroll membujuk Gabrielle ke padang rumput, di mana Kroll menunjukkan padanya gambar yang tidak senonoh. Gabrielle yang ketakutan mencoba lari, namun Kroll segera mencegiknya. Beruntungnya, sirena tambang batu bara di dekat lokasi tersebut berbunyi, menandakan adanya pergantian shift, sehingga daerah itu dipadati oleh para pekerja tambang yang pulang. Kroll berhasil menerobos tanpa terlihat oleh siapapun dan tidak menyadari bahwa Gabrielle sebenarnya masih hidup dan selamat. Namun, orang tua Gabrielle tidak melaporkan hal ini ke polisi. Maria Hedgen, wanita pensiunan yang berusia 61 tahun, dihabisi pada tanggal 12 Juli tahun 1969 di Harden Berghofer dari Balden Icy di Essen, Warden. Saat itu, Kroll melakukan perjalanan singkat dari Duesburg ke Essen dengan menaiki kereta api. Kroll melanjutkan perjalanannya dengan menaiki bus ke Warden untuk berjalan-jalan di tepi Danau Balden Icy. Di tempat ini, Kroll bertemu dengan Maria dan mulai berbicara dengan Maria. Kroll kemudian memukulnya dan ketika mereka jatuh ke semak-semak, Kroll menikmati tubuh Maria sebelum mencakiknya. Pada tanggal 21 Mei tahun 1970, Kroll melihat Yuta Ren, gadis berusia 13 tahun, turun dari kereta dan berjalan menuju rumahnya. Sayangnya, saat itu Yuta memilih berjalan melalui jalan pintas yang melewati hutan, membuat Kroll dengan mudah mencekiknya. Pada tanggal 9 Juni, Peter Shea, tetangga dan kekasih Yuta, ditangkap. Dia terpaksa menghabiskan 15 bulan di penjara sebelum dibebaskan karena kurangnya bukti. Karen Topfer, 10 tahun, dihabisi pada tanggal 8 Mei tahun 1976 di Dunslegan Forward, saat dalam perjalanan ke sekolah. Dia dicekik dan mengalami pelajahan seksual. Marian Ketter adalah korban termuda Kroll yang dihabisi pada hari Senin tanggal 3 Juli tahun 1976 di flat yang disewa Kroll di Frischens, Russia, di Striklar, di Duisburg. Pada saat kejadian tersebut, Marian masih berusia 4 tahun. Marian diculik sehari sebelumnya dari sebuah taman, kemudian dicekik dan tubuhnya dipotong-potong. Polisi menggeledah lingkungan setelah muncul laporan tentang hilangnya Marian dan keluhan dari penghuni lain tentang saluran pembuangan yang tersumbat, membawa para penyidik ke rumah sewa tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang tetangga bertanya kepada Kroll apakah dia tahu apa yang menyumbat pipa-pipa di toilet gedung tersebut. Kroll kemudian menjawab, jika yang menyumbat toilet adalah isi perut. Tetangga Kroll itu tertawa karena mengira Kroll hanya bercanda. Begitu berada di lokasi, polisi menemukan tubuh Marian yang terpotong-potong. Polisi terus menyelidiki seluruh ruangan, termasuk kamar tempat Kroll tinggal. Di sinilah, polisi menemukan potongan-potongan tubuh berada di dalam lemari es. Tangan kecil Marian sedang dimasak dalam panci berisi air mendidih, dan isi perutnya dibuang hingga menyumbat pipa. Ketika polisi memindahkan toilet bersama tersebut, mereka menemukan hati, paru-paru, ginjal, dan jantung Marian. Kroll kemudian mengakui telah menghabisi Marian dan memberikan rincian tentang 13 kejahatan lainnya, dan satu percobaan menghabisi orang lain selama dua dekade sebelumnya. Kroll mengatakan bahwa dia sering mengiris daging korbannya untuk dimasak dan dimakan, dengan alasan bahwa ia melakukan hal ini untuk menghemat pengeluaran belanjaannya, karena harga daging sangat mahal pada saat itu. Ketika di penjara, Kroll dengan senang hati bekerja sama dengan polisi. Dia yakin bahwa dia akan menjalani operasi sederhana untuk menyembuhkan keinginannya menghabisi orang lain, dan kemudian akan dibebaskan dari penjara. Namun, dugaan Kroll salah. Sebaliknya, dia didakwa dengan delapan kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain, dan satu percobaan menghabisi orang lain. Pada bulan April tahun 1982, setelah persidangan selama 151 hari, Kroll dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Dia meninggal di penjara pada tahun 1991 karena serangan jantung pada usia 58 tahun. Mereka yang telah mempelajari psikologi Joachim Kroll mencatat bahwa kesadaran dirinya dan cara-cara metodisnya dalam memilih korban menunjukkan bahwa Kroll memiliki IQ yang lebih tinggi daripada skor yang dilaporkan, yaitu 78. Seperti penjahat lainnya, Kroll bepergian ke berbagai kota untuk mencari korbannya. Yang lebih membingungkan polisi adalah karena Kroll tidak selalu menguliti korbannya, sehingga setiap kasusnya berbeda. Kroll lebih suka mengambil potongan-potongan daging hanya dari korban yang menurutnya sangat muda dan lemah. Ditambah lagi, kasus lain yang terjadi di Jerman Barat telah mengalihkan perhatian polisi. Pada tahun-tahun sebelum Kroll mulai menghabisi korbannya, Werner Bus telah menghabisi beberapa pasangan di daerah tersebut sejak awal tahun 1950-an. Werner dan beberapa tersangka lainnya diakini telah mengalihkan perhatian polisi dari jejak Kroll. Lebih buruk lagi, saat Kroll aktif melancarkan aksinya, lima pria lainnya dituduh, ditangkap, dan didakwah atas kejahatan yang sebenarnya dilakukan Kroll. Mereka bahkan memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri daripada harus mengakui kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Terima kasih telah menonton!